Sementara itu, sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Empat orang terluka dan satu orang mengalami luka kritis. Sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jauh Parat pada Jumat sore. Akibatnya, satu orang korban kritis karena terdapat luka di kepala. Berdasarkan keterangan saksi, mobil melaju dari arah Bandung menuju Lembang. Selepas dari alun-alun, mobil tersebut mulai tak terkendali hingga akhirnya menabrak lebih dari lima motor. Bahkan, satu korban terseret beberapa meter. Bukannya berhenti, pengemudi malah tancap gas hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Pelaku baru dapat dihentikan warga setelah terjumpa kemacetan dan langsung dikiring ke kantor polisi. Salah seorang korban, Asep Supriyatna mengaku terserempet mobil ketika baru keluar dari salah satu gang. Beruntung, Asep tidak mengalami luka serius. Ia berhasil selamat meski kendaraannya hancur dihantam mobil dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba saja ketika kita mau keluar dari jalan Gang Murhadi, tiba-tiba dari belakang, pertama kena itu water barrier pembatas. Pembatas biasa yang suka dipasang oleh lalu lintas. Pertamanya itu yang kena, langsung menghantam motor saya. Sesudah menghantam, bukannya berhenti, malah tancap gas kendaraan tersebut di atas trotoar. Akibat peristiwa ini, empat orang jadi korban dan satu orang dalam keadaan kritis di rumah sakit di Bandung. Dari hasil tadi, TKP dan beberapa ketahuan saksi bahwasannya ada kurang lebih, ada empat yang terdampak atau kena hubat laka tersebut. Satu, dirujuk ke rumah sakit di Bandung. Itu ada penyebabnya apa, Pak? Untuk penyebab sendiri, kami masih melakukan penyedikan, karena untuk penanganan laka sendiri, kita akan melimpakan ke unit laka Polres. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi. Pengemudi dan kendaraannya sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan unit laka Polres Cimahi, Jawa Barat. Hal G. M. Gifari, Bandung Barat, Jawa Barat.